Halo teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan video tutorial tentang cara membuat presentasi di powerpoint menggunakan hyperlink ya agar nanti bisa lebih mudah kalian gunakan ketika presentasi oke kita masuk ke aplikasi powerpointnya ya nah ini untuk desainnya kalian pilih yang di atas ini boleh pilih sesuai selera kalian masing-masing misalnya seperti ini ya oke lalu kita masuk ke menu insert ya disini, nah ini kita pilih simbol yang ini saja untuk yang seperti ini boleh nanti kalian sesuaikan dengan selera masing-masing lalu untuk menulis teks kalian klik kanan ya lalu pilih edit text tinggal kalian masukin misalnya ini lingkungan hidup lalu kita pilih lagi simbol yang sama ya ini hanya sebagai contoh saja kita akan gunakan 4 saja sebagai contoh ya oke jadi di powerpoint ini untuk ukurannya sudah langsung otomatis ada acuannya ya tinggal kalian ditarik-tarik saja seperti ini ini gampang sekali untuk penempatannya boleh bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya oke nah ini sama untuk edit text nanti tinggal kalian klik kanan pilih oke kita bikin tab yang baru lagi ya new slide lagi nah sekarang kita masukin dulu aja semua yang ini misalnya ini datar isi lalu yang ini pembahasan lalu yang ini penutup ya ini contoh sederhana saja biar lebih mudah dipahami lalu untuk new slide nya kita gunakan sebagai simbol yang ini saja ya contoh misalnya ini untuk slide daftar isi ya diisi dulu ini daftar isi oke sudah selesai kita tambah lagi new slide nya ya ini kita tambahkan lagi ya untuk simbolnya jadi ini untuk simbol seperti ini boleh kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tidak harus seperti ini juga ya ini hanya contoh saja ya edit text lalu kita masukin misalnya ini pembahasan oke sudah selesai kita new slide lagi ya ditambahkan lagi ini untuk simbolnya masih sama seperti tadi ya insert lalu ada di sana shape ya ini untuk penutup oke sudah selesai oke ini sudah ada 4 slide slide daftar isi pembahasan dan penutup nah untuk menambahkan hyperlink nya ya tinggal kalian tambahkan yang yang ini ya klik di daftar isi sebentar ya klik dulu daftar isinya ya ya yang ini lalu kalian tambahkan link ya atau bisa klik kanan pilih hyperlink juga bisa ya lalu pilih pack in dokumen ya lalu untuk selanjutnya pilih pack 2 sudah lalu yang pembahasan juga sama harus kalian tambahkan link ya lalu pack in dokumen juga sama untuk slide 3 nya ya lalu ini untuk penutupnya juga sama untuk ditambahkan juga link nya akan nanti bisa kita klik ya oke sudah selesai ini semua sudah kita tambahkan link ya lalu disini lalu disini berhubung ini nanti akan munculnya slide daftar isi ya otomatis kita harus bikin tombol kembalinya ya agar nanti yang daftar isi ini begitu kita klik tombol kembali yang ini ya kita bikin tanda panah kembali nanti akan kembali ke menu yang tadi yang utama ya oke kita misalnya seperti ini saja ya kita taruh disini lalu kita tambahkan link nya saja agar lebih simple tinggal kalian klik kanan lalu pilih hyperlink ya nah yang ini lalu tinggal kalian klik mau ditujukan kemana berarti ke slide pertama ya pilih oke sudah selesai lalu yang ini juga sama ditambahkan ya untuk simbol kembalinya atau tombol kembalinya agar nanti kita begitu klik tanda panah langsung kembali ke slide utama lagi ya oke kita seperti ini saja contohnya lalu untuk menambahkan link tinggal kalian klik kanan ya pilih hyperlink lalu pilih back in this document berarti untuk ke slide satu lagi ya menu utama karena ini kembali lalu selanjutnya ini untuk penutup juga sama ya ketika nanti kita klik penutup ya nah kita harus ada kembali juga ya agar tidak menggunakan keyboard nanti ya ketika presentasi jadi ini hyperlink ini memudahkan kita nanti ketika presentasi jadi kalian tidak perlu menggunakan next atau kembali itu menggunakan keyboard ya kalian cukup klik-klik saja di layar seperti ini ya sudah kita sediakan tombol-tombolnya jadi ini lebih gampang dan simple tidak ribet kalian harus klik next klik kembali tidak ya oke sudah selesai lalu untuk pembahasan ya misalnya nanti pembahasannya itu biasanya suka banyak kita contohkan satu lagi ya tambahkan peg untuk pembahasan oke kita contoh dulu ya ini di play dulu nah seperti ini nah kalau kalian klik daftar isi akan muncul ke sini lalu pilih kembali ya pembahasan kembali lagi ke sini ke layar utama ya penutup juga akan ke sini nanti kembali ke layar utama begitu ya teman-teman lalu untuk pembahasan ya saya contohkan biasanya karena suka ada yang lumayan banyak ya pembahasannya jadi kita bikin satu slide lagi disini contohnya saja ya agar nanti kita ada contoh untuk next dan kembalinya ya karena ini baru ada tombol kembalinya saja nah kita bikin tombol nextnya nanti ini contoh saja misalnya pembahasan kedua ya seperti ini ya kita tambahkan lagi simbol untuk nextnya ya tanda panah ini oh iya ini untuk kita bikin kembali dulu ya jangan lupa harus bikin dua simbol ya next dan kembalinya nah seperti ini oke sudah selesai lalu kita bikin untuk yang nextnya ya masih sama menggunakan tanda panah juga tapi nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tidak harus tanda panah juga ya ya seperti ini ini untuk nextnya ya jangan lupa ini ditambahkan hyperlink ya oke ini berarti kembalinya ke menu utama lagi oh enggak ke menu pembahasan kedua berarti ini ya ya kita tambahkan lagi disini untuk yang pembahasan keduanya masih sama juga ya kalau tombolnya mau kalian klik otomatis harus kalian tambahkan link ya atau hyperlink oke seperti ini yang pembahasan tadi kita tambahkan lagi untuk yang nextnya ya oke seperti ini yang simple-simple saja ya biar mudah dipahami oke kita tambahkan lagi hyperlinknya ini ke nextnya berarti ke slide selanjutnya ya bukan kembali berarti ke selanjutnya ya ya kesini oke sudah selesai yuk kita play lagi ya contohnya nah seperti ini misalnya ini untuk presentasi klik daftar isi akan langsung ke sini ya lalu kembali lagi pembahasan oke kita kembali ke sini ya lalu untuk pembahasan yang nextnya kita klik lagi oke ke sini pembahasan keduanya kembali lalu ke penutup ya oke lalu untuk kembalinya ya jadi ini benar-benar simple ya dan gampang sekali untuk menggunakan kalian presentasi tidak perlu menggunakan keyboard ya jadi kalian menggunakan hyperlink saja dalam pembuatannya ya itu teman-teman ini kalau sudah selesai boleh kalian save saja cara menggunakan hyperlink di presentasi yang untuk presentasi di microsoft powerpoint ya semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih